Ceritain dong coach, apa yang bikin coach Natasha sejatuh cinta itu sama olahraga pertama kali? Cara kurangin ukuran payudara gimana ya coach? Bahu suka pegel jadinya. Ceritain dong coach, apa yang bikin coach Natasha sejatuh cinta itu sama olahraga pertama kali? Let's go through this together. Karena jujur aku sendiri kalau dibilang jatuh cinta sama olahraga pertama kali, aku lupa. Jadi saat umur 8 tahun itu, aku kan dikirim sama orang tua aku ke luar negeri ya, sekolah. Dan di sana aku dititipin ke Tante Kos. Kita sekolah, dianterin. Tapi seharian di sekolah itu, pulang sekolah dan segala macam. Kan sendirian ya, namanya juga gak ada orang tua gitu. Jadi ya kita sesuka hati aja, mau ngapain. Apa yang aku lakukan supaya aku gak sendirian di rumah adalah untuk ikut ex-school. Dan kebetulan di sekolah aku, di jaman aku, ex-schoolnya tuh boleh ikut banyak. Jadi aku ikut badminton, aku ikut pingpong yang pasti aku did. Tim sekolah untuk lari. Ini semua kayak berkembang biak. Karena aku sering bergerak, setiap hari aku berolahraga, jadi kebiasaan. Dan karena aku juga jadi masuk tim sekolah untuk lari ya, aklar tim. Jadi aku tuh setiap hari kerjaannya lari. Aku latih. Terus nanti aku akan dikirim untuk berlomba dengan anak-anak dari sekolah lain. Untuk berlomba lari. Dan ini semuanya berkumpul gitu loh, sampe gede. Terus saat aku mulai kuliah, aku mulailah ke gym. Dan ya jadi kebawa aja, jadi kebiasaan. Jadi dibilang kenapa aku jatuh cinta pertama kali sama olahraga, itu sebenernya untuk kill time kayaknya. Terus saat aku melakukan, aku enjoy aja. Aku seneng dan kebawa sampe sekarang. Tentunya sekarang selain olahraga itu adalah me time, aku juga kepingin sehat. Jadi role modelnya adalah mertua aku sebenernya. Papanya Coach Din, itu umurnya 75 ya. Dan dia tuh sehat banget loh guys. Dia masih bisa jalan-jalan, dia bisa bersihin rumah sendiri, dia bisa, I don't know, melakukan semua hal yang dia inginkan. Kayaknya dia mau naik gunung tuh masih bisa deh. Orangnya fit banget. Dan itu memberikan aku kayak hope ya, bahwa aku nanti umur 75, aku masih bisa kayak dia. Dia tuh fit banget, sumpah dia tuh seger banget. Gak keliatan kayak umur 75, gak ada kayak kakek-kakeknya deh. Ganteng, seger, fit, sehat. Setiap hari dia berenang, without fail. Dia olahraga, rajin banget, kemana-mana dia jalan. Aku pengen kayak dia, jadi dia tuh memberikan aku harapan bahwa aku tuh udah tua, bisa sehat itu. Dan sekarang itulah alasan kenapa aku olahraga. Cara kurangin ukuran payudara gimana ya, Coach? Bahu suka pegel jadinya. Oke, satu. Kalau bahu suka pegel karena payudaranya terlalu besar, apa yang bisa kamu lakukan adalah untuk berolahraga. Tingkatkan masa otot tubuh kamu. Jadi kamu terbaik kuat. Kamu bisa menopang ukuran payudara kamu. Karena payudara ini kan faktor gen ya. Kalau keturunan payudara besar, ya memang lebih besar ukurannya. Tapi, aku mau kasih tau. Payudara ini bisa mengecil saat kamu melakukan fat loss. Alias saat kamu kurusan. Karena isi payudara adalah jaringan-jaringan lemak. Fat tissues. Yang bisa juga hilang saat kamu fat loss. Jadi payudara kamu bisa mengecil. I don't know if it will help. Karena biasanya payudara mengecil juga pasti kelihatannya lebih kendur sedikit ya. Aku gak tau apakah ini sesuatu hal yang kamu inginkan. Tapi, itu adalah salah satu solusi. Kamu kecilin badan, payudara kamu juga mengecil. Hopefully, beban di belakang kamu juga meringan. Tapi tentunya, kalau misalnya, tidak ada bagian tubuh kamu, atau misalnya kamu gak terlalu gemuk, dan kamu gak harus fat loss, kamu juga gak ingin mengecilin payudara kamu. Cuma ingin kuat menopang beban itu, silahkan berolahraga dan tingkatkan otot badan kamu. Supaya kamu bisa jadi lebih kuat. Dan gak pegal-pegal. Terima kasih telah menonton!